Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salam Sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu Guys, kali ini Mbak Kito kembali lagi di channel Bajul Shura Boyo Kali ini Mbak Kito akan membagi, meng-share ilmu X-ray guys X-ray ini Mbak Kito akan membagi bagaimana caranya mengkalibrasi X-ray X-ray itu apa? X-ray itu untuk mendeteksi logam mulia Apa saja kandungan yang terkandung di dalam logam tersebut Oke guys, langsung saja kita mulai Pertama-tama kita kalibrasi X-ray nya Pertama kita harus kalibrasi spot Sebelum masuk ke menu kalibrasi Kita harus cek spot atau cek fokus dulu Spotnya harus kita cek Fokusnya kita cek Kita cek spot yang terbaik Atau fokus yang paling fokus Kita cari yang fine ya guys ya Pertama-tama kita taruh Plate kita taruh good Itu di kamera itu Di bawahnya garis cross Di down Di down kita cek Kita start good Kita perhatikan A-U-I-N-T Atau A-U itu good Good, good, I-N-T Intensitas Kita perhatikan intensitas good-nya Atau A-U-nya Kita perhatikan intensitas A-U-nya 1.200 Jadinya gini guys Prisipnya mencari titik seperti itu Di posisi down cross Di down cross Down cross Up cross Left cross Left cross Right cross itu harus Minimum menekati guys ya Atau toleransinya 100 Intensitas A-U Oke Untuk yang down Sudah selesai Kita cek intensitasnya berapa Kita cek intensitasnya Ini ketemu 1.200 1.200 Sekian Kita Kalau sudah ketemu Kita up Kita cek intensitasnya Kita Kita Taruh di up Di upper Kita taruh di upper Kita geser di bagian atas cross Kita geser di bagian atas cross Atau kalau kita belum mau geser Kita naikkan dikit Kita naikkan dikit ya guys ya Kita naikkan dikit Itu cross-nya kita up Kita up Cross-nya kita up Dua space Atau dua ketukan Satu Dua Atau dua klik Kita naikkan space-nya Setelah itu kita start lagi Nilainya harusnya kita Kalau biasanya Kalau 1.200 itu Ring-nya itu ketinggian Kita cari biasanya itu guys Spot x-ray yang fokus itu Yang fine itu Yang bagian down Di down-nya cross itu Itu biasanya 800-900 Yang di upper cross Itu juga kurang lebih mendekati 700-800 Yang left juga sama 800-900 Yang reks 1000 Atau 900-800 Kurang lebih sama Toleransinya adalah 100 Intensitas Intensitasnya AU-nya Toleransinya 100 100% Atau 100 point Mesin x-ray ini Ini sambil nunggu Pengetesan selesai guys Mesin x-ray ini bisa Ini fungsinya untuk tes Isi kandungan Material Yang terkandung di dalam logam ya guys Itu ada mungkin di dalam logam Code itu tidak hanya code Tapi ada copper Ada silver Ada ag Ada cu Macem-macem ya guys ya Yang umum kan Silver Cooper Cooper Tembaga Silver Silver Cooper Atau Gold Atau Mas Ini sudah selesai Intensitasnya 1000 Masih 1000 guys Masih 1000 Tapi 1000 peratus Tambah naik ya Berarti kalau tambah naik Berarti harus diturunkan guys Kalau semakin naik Semakin turun Berarti harus Crossnya Crossnya Berarti harus Didownkan Harus didown Harus semakin down Bukan semakin upper Kalau semakin upper Semakin naik Berarti harus didown Ya guys Ini cara untuk cek fokus Kalau fokusnya Tidak bagus Nanti untuk selanjutnya Pengetesannya juga Tidak Stabil Atau tidak akurat Ya guys ya Untuk cara ngecek Fokusnya Ya guys X-ray ini Selain untuk Code Sebenarnya Bisa Diaplikasikan Untuk Itu ya Untuk ngecek Logam Kandungan Yang di dalam Material Yang di dalam Keris Atau busaka Itu Sebenarnya Bisa di cek Pakai Code Analyser Atau X-ray Tapi sayang Kemahalan alatnya Tapi ada sendiri X-ray Untuk Code itu Ada sendiri Untuk Sorry Untuk Untuk Busaka Untuk Benda busaka Seperti Keris itu Untuk cek Lokamnya Ada sendiri X-ray Dan ini X-ray ini Spesial Untuk Code Untuk cek Oke Sekarang kita cek Bagian atas Guys Kita cek Bagian upper Kita taruh Code nya Di upper nya Cross Kita start Kita pilih AU Kita pilih AU AU itu Ada AU Ada palladium Ada G Ada copper Kita pilih AU Atau code Kita start Kita start Guys Nanti kita perhatikan Intensitas Code nya Atau AU Intensity Kita perhatikan Dia berapa Kita catat Nanti Kalau misalnya Sahabat-sahabat itu Teman-teman itu Mau mengkalibrasi Atau mencari titik spot Yang paling akurat Harus dicatat Ya guys Karena Kalau ingatan Kadang-kadang Lupa Tadi berapa Tadi berapa Nanti Nggak ketemu Setiap Left Right Upper Atau Down Bottom Top Left Right Harus Dijatat Ya guys Setiap Selesai Test Harus Dijatat Nanti Diperbandingkan Oh ini Yang banyak Yang left Oh ini Yang paling banyak Yang right Harus Diimbangkan Oke Sudah selesai Yang bagian Upper Cross Ini ketemu Intensitas Code nya 226 Terlalu rendah Berarti Yang Bottom Terlalu tinggi Yang top Terlalu rendah Yang bottom Terlalu tinggi Berarti tidak imbang Cross nya Harus digeser Ke Bottom Guys Mungkin 4 klik Yang digeser Ke bottom Nanti kita Geser Ini Intensitas Code nya 226 Guys Itu yang Di Tanda Kursor Ya guys Itu Intensitas Code nya AU Intensity 226 Titik 846 Ya guys Itu Intensitas Oke Sekarang Kita turunkan Cross nya Cross nya Kita turunkan Kita Down Karena Terlalu low Kita Bottom Kita geser Ke bottom 4 klik 1 2 3 4 Karena Bagian top Cross Beside Cross Top Too low And Bottom Too high But Now Decrease Decrease The cross To Bottom Twist Twist 4 4 1 2 3 4 Oke Setelah Kita Pasang Cross nya Di bagian Top Setelah Kita Just Kita geser Tadi Ke arah Bottom Kita langsung Start lagi Guys Kita Start lagi Kita Cek Nilainya Apakah Sudah Berubah Atau Belum Ya guys Ya Kita Tunggu Kita Tunggu Ini Kebetulan X-ray nya Kalau kita Mau Cari Find Find The focus Find The adjust The focus It Must Be Setting The timer 60 Ya guys Tapi Kalau Untuk Test But If For Test 120 Tapi 120 Detik Ya guys 120 Detik Tapi Kalau Untuk Test Kita Harus Setting 60 Detik Kalau 120 Detik Kelamaan Nanti Ketemu Ketemu Seharian Cuma Ngecek Support Ini Kita Cek Ini Aja 60 Detik Bisa Setengah Hari Ini Cek Support Oke Ini Ketemunya Yang Bagian Bottom Ketemunya Intensitas AU 883 Ini Sudah Bagus Eh Sorry Ini Bagian Top Bagian Top 883 Intensitas Gold Intensitas Gold 883 Bagian Top Top Beside Cross Top Side Cross The Value For Intensitas Gold Intensitas EU 8 3 883 Oke Setelah Selesai Kita Lanjut Kita Untuk Memastikan Kita Cek Lagi Yang Bottom Yang Top Sudah Ketemu Sekarang Kita Cek Lagi Yang Bottom Oke 800 Kita Oke Kita Cek Lagi Yang Bottom 800 800 Tadi Harusnya Sisi Sudah Fake Karena Kurang Lebih 800 900 Oke Tapi Ini Kita Geser Lagi Untuk Memastikan Kita Geser Lagi Cross Ke Arah Bottom 2 Ketukan Atau 2 Klik Untuk Memastikan Lagi Untuk Mendapatkan Nilai 900 Mungkin Bisa Kita Turunkan Lagi Ke Middle Cross Half Cross Tapi Yang Bagian Top Oke Kita Paskan Di Side Half The Top Cross Kita Paskan Di Horizontal Garis Horizontalnya Cross Tapi Bagian Top Yang Bagian Atas Kita Harus Di Harus Dipaskan Itu Gold Itu Gold Ya Guys Itu Sample Itu Yang Warna Kuning Ini Gold 24 Karat 24 24 24 Karat Itu Gold Itu Meskipun Kecil Tipis Tapi Gold 24 Karat Bukan Grancing Atau Tembaga Tapi Itu Gold Oke Sekarang Kita Setes Lagi Setes Lagi Nilainya Tadi 100 Sekarang Berapa Oh Sekarang Naik Ke 1200 Guys Sekarang Kita Naik Ke 1200 Oke Kita Sekarang Naik Ke 1200 200 Kita Tunggu Wait Wait Moment Few Minutes For Appair Value Calibration Value The Gold Value Intensity Gold Intensity AO Now 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 Done To Finish The Value Show Intensity Gold 1 1300 1300 1300 1300 1300 But Now Continues The Calibrate Spot Oke Continues The Calibrate Spot Continues The Calibrate Spot Oke Continues Calibrate Spot Kita Lanjut Tadi Yang Bagian Top Ketemu Intensitas Gold 1300 Ya Kes Intensitas Bagian Atas Intensitas Gold Nilainya Ketemu 1300 Kita Geser Lagi Kita Geser Lagi Kita Cek Lagi Yang Bagian Bawah Ya Kes Ya The Top Value 1 1 1 1 300 Now 1 Million 300 Now We Check The Bottom Side The Value Gold Intensitas Sekarang Kita Cek Bagian Bawah Untuk Mengetahui Nilai Intensitas Gold Ya Guys Jadi Yang Atas Ketemu 1300 Yang Bawah Kan Bener Kan Yang Bawah Sekarang Terlalu Rendah Peratus Tadi Yang Bawah Terlalu Tinggi Kita Geser Geser Karena Terlalu Kebawah Akhirnya Yang Bawah Terlalu Rendah Ngerti Ya Intinya Kalau Kita Geser Geser Terlalu Rendah Kalau Sudah Terlalu Rendah Kita Harus Kembalikan Ke Posisi Semula Posisi Tertinggi Disini Kurang Lebih 1200 1300 Berarti Kalau Sudah Ketemu Posisi Tertinggi Itu Sudah Makan Wilayah Yang Yang Bottom Berarti Harus Kembalik Biasanya Sesuai Pengalaman Ketemunya 800 Nah Ini Kita Karena Terlalu Digeser Kebawah Ketemunya 400 400 Kita Harus Kembalikan Lagi Cross Kita Harus Geser Ke Top Lagi Kita Harus Geser Ke Top Lagi Upper Upper Lower Kita Geser Ke Upper Lagi Guys Karena Yang Tadi Kita Klik Nya Move Move Nya Move Nya Terlalu Rendah Move Move Lower Atau Move Down To Low But Now Klik Again Upper Klik Again Little Bit One Two One Click Two Click One Two One Two Time Two Time Two Time Click The Most For The Upper Side And Test Again Start Again Wait Few Minutes For 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 The Show The Up Up The Value Kita Tunggu Beberap 60 Detik Wait Time Wait The Time Is 60 Second 60 Second For Find Resolve Find Find Focus Show The Value Show The Value Intensity Good Setting Time Short Short Ring 60 Not Too Max Time For Fast Show Value Intensity Good Now Okay Show The EU Intensity Intensity Good 700 100 Sekarang Muncul Intensitas Gold 703 510 Itu Yang Bagian Bawah Mungkin Ini Udah Cukup Nanti Kita Cek Lagi Ini Untuk Cek Atas Bawah Itu Harus Bener Atas Bawah Itu Bener Match Harus Bener Sama Toleransinya 100 Toleransinya 100 Jadi Kalau Bawah Terlalu Tinggi Kita Naikkan Lagi Bawah Atas Terlalu Tinggi Kita Turunkan Lagi Sampai Bener Bener Atas Bawah Itu Imbang Kalau Ketemu Sangat Imbang Misalnya Satu Banding Satu Sangat Sangat Fokus Atau Sangat Sangat The Best Sangat Sangat Ketemu Nilai Yang Terbaik Yang Terbaik Yang Baik Kita Tunggu Lagi Kita Tunggu Lagi Nilainya Barusan Kita Pindah Ke Atas Terus Kita Atas Lagi Jika Nanti Atas Yang Bawah Toleran Sia 100 Berarti Sudah Ketemu Ini Adalah Cara Untuk Mencari Spot Terfokus Untuk X-Ray Code Code Analyser Sebelum Kita Menginjak Ke Kalibrasi Sample Untuk Sebelum Kita Melanjutkan Ke Kalibrasi Sample Ke Pure Code Kalibrasi Itu Pertama Kalibrasi Initialize Initialize Untuk Mengecek Initialize Kemudian Setelah Initialize Kita Cek Spot Mencari Titik Spot Yang Paling Fokus Setelah Itu Pure Code Pure Code Itu Ada EU Ada Code Ada HG Atau AG Silver Atau Perak Kemudian Yang Tiga Cooper Atau Tembaga Yang Terakhir Adalah Spektrum Spektrum Itu Bull Code Spektrum Dan Setelah Itu Semuanya Close Bang Save Close The software Nanti Lanjut Kalibrasi Kalibrasi Jauh Kalibrasi 15 32 Unsur Atau 15 Unsur Nanti Tergantung Sample Itu Ada Besi Ada Nickel Uranium Iridium Macem-macem Nanti Ada Tanah Oke Ketemu Yang Atas Ini Ketemu Berapa Guys Oke Kita Kembali Lagi Back To Check The Focus Oke Sudah Ketemu Tadi Yang Atas Ketemu 700 Yang Bawah Ketemu 800 Ya Guys Sekarang Kita Cek Yang Kanan Dan Kiri Atau Left And Right Dan Yang Up And Down Top And Bottom Already Down Oke Jangan Lupa X-ray Di Hidupkan Guys Yang Sebelah Kiri Yang Warna Blue Adalah LED Blue Top Of The Power All But The Red Bottom LED Red Bottom This Is So The Indicator The Power 4 X-ray Yang Blue Yang Biru Adalah Power Semua Keseluaran Power X-ray Tapi Yang Merah Khusus Power Yang Biru Itu Power Untuk Semua Power Ya Kamera Semacam Macem Disitu Kalau Di Compute Itu Power Utama Power Sable Sedangkan Yang Merah Itu Power Start Kalau X-ray Ada Power Untuk Menyalakan X-ray Itu Sendiri Oke Kita Sudah Selesai Tensitas Gold Ketemu Seribu Lebih Kalau Seribu Lebih Nanti Kita Harus Keser Ke Right Ini Kebetulan Kita Tes Yang Left Side Cross Karena Seribu Karena Pengalaman Mbah Kita Biasanya Dibawa Seribu Ideal Karena Kalau Seribu Pasti Yang Right Terlalu Low Karena Kalau Yang Left Di Atas Seribu Yang Right Terlalu Low Begitu Juga Yang Right Kalau Di Atas Seribu Yang Left Juga Terlalu Low Makanya Pengalamannya Itu Biasanya Yang Left Itu Biasanya Kurang Lebih 900 Maksimum Nanti Yang Right Bisa 800 Atau 750 Sama Juga Yang Upper Dan Lower Misalnya Seribu Yang Upper Seribu Lebih Pasti Yang Lower Kalah Atau Mesti Minimum Fokusnya Yang Lower Kalah Intensitasnya Rendah Makanya Kalau Misalnya Mbak Seribu Yang Atas Misalnya Mbak Akan Geser Movement The Cross Ke Arah Upper Karena Kalau Semakin Lower Semakin Tinggi Upper Supaya Dia Rendah Oke Sekarang Kita Lanjut Test Lagi Kita Barusan Kita Geser Ke Kan Left Karena Terlalu Seribu Kita Geser Kalau Anda Memperhatikan Kita Geser Ke Kanan Atau Right Move And Right Twist Dua Kali To Click Twist Twist Click Twist Time Atau To Time Dua Kali Ketukan Jadi Oke Sekarang Kita Tes Yang Kanan Oke Setelah Digeser Ke Kanan Kita Tes Yang Bagian Kanan Ketemunya Berapa Yang Ketemu 800 Yang Kiri 700 Berarti Sudah Bener Guys Oke Yang Kanan Ketemu 800 Yang Kiri 700 Selisihnya 800 Itu kan Ada 0,830 Ada 750 Selisihnya Hanya 50 Oh Selisihnya 100 100 100 Kurang Lebih 100 Berarti Sudah Benar Sudah Akurate Sudah Fokus Berarti Sudah Fokus Tadi Kan Upper Dan Lower Sudah Fokus Barusan Left Dan Red Sudah Fokus Jika Sudah Fokus Semua Nanti Kita Lanjut Kalibrasi Pure Element Pure Element Itu Luka Murni Ya Guys Misalnya Code 24 Karat Misalnya Silver 90% Misalnya Cooper 90% Itu Maksudnya Pure Element Atau Luka Murni Ya Guys Oke Sekarang Kita Lanjut Kita Kita Lanjut Spot Spot Harusnya Sudah Selesai Oh Kita Geser Keraik Dikit Ya Coba Coba Iseng Iseng Berada Siapa Siapa Tahu Mendapatkan Fokus Spot Yang Lebih Tinggi Atau Lebih Bagus Ini Maksudnya Guys Tapi Kalau Sudah Pengalaman Biasanya Sudah Ngerti Tidak Perlu Lagi Dicari Tapi Kalau Masih Kalau Pengen Tahu Gak Bapak Kalau Pengen Tahu Oh Ini Kok Harusnya Ini Bisa Pas Kalau Pengen Mencari Satu Padeng Satu Gak Bapak Meskipun Selesih Seratus Oh Pengen Saya Gak Pengen Selesih Seratus Pengen Selesih Lima Puluh Bisa Digeser Geser Asalkan Waktunya Cukup Tetapi Pengalaman Si Seratus Di bawah Itu Sangat Sangat Tadak Tapi Sangat Sangat Langka Karena Emang Sudah Dihitung X-ray Ada Intensitasnya Segitu Oke Ini Kita Tes Lagi Yang Bagian Right Setelah Kita Geser Satu Ketukan Di Karak Right Eh Sorry Karak Left Karena Tadi Untuk Mendapatkan Nilai Yang Lebih Tinggi Kita Tes Lagi Sebenarnya Intinya Itu Cross Bagian Left Right Kalau Bisa Satu Banding Satu Dan Bagian Upper Down Lower Atau Top And Bottom Kalau Bisa Satu Banding Satu Gitu Guys Tapi Kalau Tidak Bisa Selisih Maksimum Kalau Bisa Seratus Tidak Boleh Lebih Kalau Di Atas Seratus X-ray Tidak Akan Bisa Akurit Tolerasinya Nanti Bacanya Nanti Terlalu Kacau Nanti Banyak Failure Kalau Kacau Efeknya Nanti Wah Tidak Dipercaya Sama Pembeli Nanti Oke Dan Kita Juga Buat Tajuan Tidak Bisa Untuk Ngecek X-ray Kadar Fungsinya Ini Kan Membantu Supaya Mudah Kita Ngecek Kadar Supaya Toko Toko Atau Pabrik Bisa Buat Kalau Industri Perusahaan Gold Gold Company Itu Biasanya Buat Quality Control Tapi Kalau Untuk Toko Atau Seller Itu Biasanya Buat Pengaman Siapa Tau Jual Gold Tapi Dalamnya Di Siridium Atau Di Si Tembaga Enggak Kelihatan Kalau Pakai Seri Nanti Muncul Jangan Lupa Nanti Di Sunplasting Atau Di Kertas Gosok Sunpaper Nanti Digosok Pakai Sunpaper Sunpaper Itu Amplas Kertas Gosok Kalau Pengen Mendapatkan Keakuratan Nanti Gold Di Sunpaper Digosok Atau Di Amplas Pakai Kertas Gosok Ini Kelebihannya Poges Kelebihannya X-ray Ini Dia Lebih Cepat Deteksinya Daripada Timangan Air Cuma Ada Juga Beberapa Tuku Itu Menggunakan X-ray Plus Menggunakan Timangan Air Tipe jet Yang Kemarin Itu Metler Metler Tule Tipe jet Itu Untuk Densitinya Langsung Auto Tidak Usah Pakai Tabel Itu Biasanya Tuku Atau Suatu Perusahaan Kualiti Kontrolnya Pake Dua Metode Jadi Punya Timbangan Air Yang Keluar Gensity Untuk Ngejek Gensity Atau Kadernya Kalau Tipe jet Yang Tipe Lama Tapi Pakai Tabel Dan Juga Pakai X-ray Nanti X-ray Ketemu Berapa Timbangan Air Ketemu Berapa Toleransinya Berapa Itu Kualiti Kontrolnya Karena Nanti Pasti Ketemu Setiap Hari Nanti Ada Rumus Ada Hitung Hitung Hanya Ada Toleransinya Harusnya Timbangan Air Sama X-ray Harusnya Sama Tapi Terkadang Juga Ada Toleransi Itu Tidak Itu Semakin Bagus Kalau Tukus Semakin Bagus Kalau Lolos Di Timbangan Air Nanti Akan Ketahuan Di X-ray Kalau Lolos Di Akan Ketahuan Di Timbangan Air Saling Melengkapi Tapi Meskipun Tidak Ada Timbangan Air X-ray Saja Cukup Tapi Kalau Dites Pakai Dua-duanya Sih Tambah Bagus Kalau Yang Simple Simple Pakai Tuding Itu Juga Bisa Digosok Pakai Cairan Pakai Cairan Apa Itu Cairan Asam Sulfat Itu Digosok Gosok Di Batu Juga Bisa Itu Biasa Kalau Orang Kuno Kuno Itu Tes Tidak Pakai Srei Tidak Pakai Timbangan Air Tapi Pakai Tuding Pakai Batu Gosok Itu Biasanya Ngetes Goldnya Pakai Batu Gosok Pakai Air Raksa Pakai Batu Gosok Gosok Nanti Perbandingan Ada Seperti Ada Plat Goldnya Nanti Bandingan Kuning Berarti Ini Sekian Persen Itu Ilmu Zaman Dulu Zaman Dahulu Sebelum Teknologi Kalau Sekarang Masih Pakai Itu Juga Tidak Apa Cuma Kalau Kita Memanfaatkan Teknologi Untuk Menjadi Lebih Baik Lebih Cepat Lebih Akurat Kenapa Tidak Ini Masih Kita Mencari Spot Ini Masih Mencari Sepuluhan Spot Intinya Mencari Spot Itu Tidak Usah Bingung Kalau Yang Anda Yang Punya X-ray Misalnya Mau Mengkalibrasi Sendiri Sebelum Anda Masuk Ketap Kalibrasi Pertama Harus Dicari Titik Fokusnya Dulu Sedangkan Mencari Titik Fokus Intinya Pertama Harus Cross Kita Masukkan Password Supaya Bisa Adjust Crossnya Passwordnya Itu Kalau Misalnya Mes itu Mode Advent Kalau Misalnya Mesin Itu Mode Advent Atau Mode Teknis Atau Mode Profesional Karena Mode Advent Itu Biasanya Memasukkan Password Atau Mode Admin Biar User Tidak Bisa Ngedang Adi Sebenarnya Tidak Ada Yang Rahasia Karena Takutnya Kalau User Ngedang Adi Tidak Tau Ilmunya Nanti Tambah Kacau Ngomonganya Dikasih Password Model Advent Kalau Untuk Mencari Spot Itu Di 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 Nanti Cross Nanti Bisa Dikeser Kalau Tidak Masuk Ke Mode Advent Atau Mode Admin Cross Ngan Terkunci Jadi Mesti Klik Up Down And Left Right Atau Upper Lower Tidak Akan Bisa Berpindah Ya Guys Intinya Gini Untuk Cek Sebuah X-ray Pertama Kali Harus Bener Akurat Yang Perlu Diperhatikan Adalah Untuk Mencari Titik Fokus Atau Kalibrasi Fokus Sebelum Menginjak Ke Kalibrasi Spektrum Dan Kalibrasi Sample Pertama Kali Kalibrasi Fokus Adalah Dengan Cara Detail Bagian Top Bottom Left And Right Must Be Same The Different 100 The Maximum Different Tolerance 100 Degree 100% 100 Point Ya Guys This Is The First X-ray The X-ray The Result For The Ending Result Ending X-ray Is Good Or Not Better Or Not The First Depend Find Focus Depend Find Focus But Find Focus Must Be Better Must Be Better And Spot Find Focus Life Right Upper Lower Must Must Be Same The Cross The Value Must Be Closer The Value Must Be Cross The Value Must Be Cross Cannot More Tolerance The Maximum Tolerance 100% Maximum Tolerance 100 Point Guys Cannot More Cannot Cannot More If More 100% For Test Accurate Not Accurate Not Accurate But For Accurate Best Must Be Same Ring The Focus Find The Focus Find The Calibrate Spot Must Be One By Upper One Lower One Left One Right One Understood Guys Understood If You Not Understood Please Your Text In The Comment Insha Allah I Tell You About It If I Check I Tell You In The Comment If You Have Answer And Question In The Comment You Guys Before Calibrate Before Calibrate All The Spectrum The Spectrum The 30 Sample 32 Sample Before Calibrate The Pure Element Spectrum And 30 Sample The First Must Be Must Be You Make Good You Make Better Support Calibration Support Calibration For Find Focus H3 Adjustment Adjust You Must You Must Adjust The H3 You Must Input Password And You Adjust Cross Left And Right And Upper And Lower Top And Bottom Left And Right Guys The Value The Value Adjustment The Value Adjustment How To Good How To Result Good The Result Is Good Left One Right One And Upper One Lower One Don't Forget For Always Check The Power H3 Always On Before You Click The Start Because You Click The Start In The Show Where For Testing The Calibrate You Must Don't Forget For Concentrate The Power X-Ray Must Be On Sometimes Power X-Ray Is Off Automatically Because Because If Not You Turn Out The Power X-Ray Automate Automate Automatic The Power Off Safe Safe Off Because The Power X-Ray Have The Timer Self Self Off Self Done Must Be Check Must Be Check Sometimes You Must Be Check The Power X-Ray Always On Before You Click The Start Okay Guys I Hope You Understood For For My Video I Make I Make For You And I Hope All Understood And And Can To Calibrate Machine Self Calibrate In Your Home In Your House In Your Company In Your Shop I Think Enough My Video Please Follow Like Subscribe And Comment Don't Forget For Share Guys Thank You Thank You Thank You Thank You Great Heart All My Brother In The World Good Morning Good Afternoon Good Day Good Bless You All Terima Kasih Semuanya Semoga Manfaat Jika Manfaat Tolong Di Subscribe G Subscribe Like Subscribe Comment And Share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Salam Sejahtera Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Rahayu 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 Oke Guys Terima Kasih Matur Suun Sekarang Kong Thank You Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye And Bye Down Coming